Menjelang pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur merekrut calon anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Rekrutmen diikuti 166 peserta, namun hanya 156 orang yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tertulis selasa lalu. Sebagian besar peserta seleksi adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota PPK pada pemilu sebelumnya. Mereka tertarik mendaftar lagi karena ingin berkontribusi menyukseskan pemilu. Kami tertarik mengikuti seleksi PPK karena panggilan hati Pak untuk menyumbangkan tenaga kita dalam rangka menyukseskan pemilu kada di pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebetulan ini yang kedua kali Pak, yang ketiga kali ini. Yang ketiga kali Pak? Yang ketiga kali. Panitia pemilihan kecamatan memang dibelukkan orangnya yang mengenal wilayah atau di daerah masing-masing. Ya mungkin salah satunya kebetulan kami juga ada kegiatan di kelurahan sebagai pengurus di kelurahan, sebagai LPMK, jadi merasa terpanggil untuk bisa mengaptikan tenaga pemikiran saya untuk bisa membantu melaksanakan dan menyukseskan pemilu kada Mereka yang lolos seleksi tertulis akan mengikuti seleksi tahap akhir yakni wawancara pada tanggal 11 Mei. Sementara pelantikan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei. Peserta jumlah tes tertulis, bagaimana pengumuman yang sudah kami sampaikan itu sebanyak 156 peserta yang lulus dari seleksi administrasi dari 166 pendaptar, jadi 156 yang ke tes hari ini. Setelah ini, kita akan untuk kelulusan tahap berikutnya untuk memasuki tahap wawancara itu akan diambil sebanyak 3 kali jumlah kebutuhan atau sebanyak 15 orang. Kalau kebutuhannya berapa? Kebutuhannya 5, jadi PPK itu 5 orang setiap kecamatan. Jadi untuk total semua kabupaten-kota timur itu 17 kecamatan, jadi jumlah seluruh PPK yang dibutuhkan itu 85 orang. KPU membutuhkan 85 anggota PPK yang akan bertugas di 17 kecamatan. Setiap kecamatan diisi 5 anggota dengan masa kerja selama 8 bulan. Anggota PPK bertugas membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan tahapan pilkada di tingkat kecamatan hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan. Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan kecamatan.